Sebuah cerita menyedihkan datang dari ibu bernama Soimah yang juga seorang jurnalis di Palembang. Saat berkesempatan bisa bertemu dengan pengacara kondang Hotman Paris, ia mengadukan peristiwa yang menimpa anaknya. Sambil menangis terseduh-seduh, ibu korban menceritakan jika anaknya tewas mengenaskan, diduga mendapat tindakan kekerasan di pondok pesantren ternama di Jawa Timur. Bukan menangis terseduh, ibu korban menangis ternama di Jawa Timur. Bukan menangis ternama di Jawa Timur. Mendapatkan cerita tersebut, Hotman Paris pun langsung menelpon seseorang yang diduga Kapolda, Jawa Timur. Dalam percakapan di telpon, Hotman menjelaskan jika ada anak bernama Albar Mahdi, 17 tahun. Diduga mendapat tindakan kekerasan hingga meninggal dunia dan saat ini sudah dikubur. Belum diketahui siapa pelaku, hingga Hotman meminta agar bisa diusut dugaan tindak pidana di pondok pesantren ini. Halo Bapak Kapolda, Jawa Timur. Di sini ada seorang ibu, di sini ada seorang ibu yang datang ketemu Hotman di Palembang. Katanya anaknya meninggal di gontor satu. Dan menurut ibu, meninggalnya akan diduga karena apa? Oke, diduga tidak kekerasan, belum tahu siapa pelakunya, nama anaknya siapa? Nama anaknya Albar Mahdi. Siapa? Albar Mahdi. Albar? Albar Mahdi. Ya, sudah dikubur. Sudah dikubur. Ada bisnis nggak waktu itu? Nggak ada. Nanti kan kita berpercaya dikronologisnya. Nanti anak, kenapa belum? Sudah bikin laporan polisi? Belum. Kenapa belum? Ya, artinya ibu tidak, kita tidak menurut siapapun, tapi memang meninggalnya di pesantren kontron satu gitu. Kita tidak menurut siapa pelakunya dulu, Bu, ya. Tapi meninggalnya di pesantren kontron satu. Oke, Bapak Kapolda, Jawa Timur ya, tolong mohon dilakukan segera penyelidikan atas meninggalnya anak ibu siapa? Ibu Soima. Anak ibu umur berapa? 17 tahun. 17 tahun. Dan saya melihat fotonya, seperti itu, peninggalnya itu sangat menyelidikannya. Ada, 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 apa, kelihatan ada sih, diduga adalah koruman pengadiannya, ada kekerasan, ya. Sementara Soimah, ummi dari Albar Mahdi, siswa kelas 5I Pondok G1 Pusat Ponorogo asal Palembang, memohon keadilan kepada semua pihak agar bisa membantunya. Diketahui jika anak Soimah meninggal dunia pada Senin 22 Agustus 2022, pukul 10.20 waktu Indonesia Parat. Padahal di dalam surat keterangan yang ia terima, Albar meninggal pukul 6.45 waktu Indonesia Parat, hingga mengundang kecurigaan tentang perbedaan rentang waktu tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.